Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di Maksim Ojek Online Channel Di channel yang ngebahas seputar Maksim Driver dan juga Maksim Penumpang Nah di video kali ini saya akan ngebahas tentang orderan fiktif Maksim yang ngejamur ya Ini di malam hari ini ternyata para pelaku-pelaku atau orang-orang yang sengaja ya Bikin orderan fiktif ini, bikinnya di malam hari Nah ini kita bisa langsung aja buka di aplikasi text drivernya Nah ini dia teman-teman Jadi disini untuk tombol auto-nya saya matikan ya Karena kalau saya hidupin nanti otomatis dia masuk ke akun saya Kalau sudah masuk otomatis saya tolak tentunya PTO-nya meningkat Atau dapat mengurangi rating saya gitu ya Ini kita bisa lihat disini paling dekat ya Nah disini ada Alphamat Pramuka 2 ya Nah ini nganternya ke Polsekta Jadi kalau nganternya ke Polsek dari Indomaret Ataupun dari Alfa ya Nganternya ke Polsek itu adalah orderan fiktif ya Jadi jangan diterima Kita akan lihat orderannya seperti apa Jadi ini dia ya Jadi orderannya pasti kayak gini Disuruh beli rokok surya gitu kan Kerating deng, kopi Terus kuku bima, minyak angin gitu kan Udah jelas-jelas Alfa jam segini itu tutup Bisa jadi ini bukanlah orang asli disini ya Ini orang luar atau Orang yang berada di tempat tertentu Yang sengaja kerjanya itu bikin orderan fiktif gitu ya Ini gak tau Karena Alfa jam segini udah tutup Di daerah Alphamat Pramuka itu Nah itu adalah orderan fiktif ya Teman-teman ya Disini saya akan lihat semua orderan ya Nah ternyata cuma satu Tadi sebelumnya itu ada Tiga orderan sekaligus ya Mungkin sudah ada driver yang menerima ya Karena Kalau ada orderan seperti ini ya Itu jangan diterima ya Karena merugikan Kita gitu tuh Nah bisa kita lihat teman-teman Disini orderannya semuanya ada Tujuh ya Ini fiktif ya Kalau ini yang Posisi penanda ini Saya belum tau ya Jaraknya juga jauh banget 28,7 km Ini ada di Oh jauh benar teman-teman Ya Sangat-sangat Jauh Jadi gak mungkin Kalau kita Terima ya Ini ada di Ada di metro Lalu ada Ini orderan Maxim Food And goods ya Ini juga jauh Dan kita juga harus Hati-hati ya Nerima orderan Apa namanya Maxim food and goods ini Karena Di Maxim food and goods ini Customer itu gak bisa Ngencel Yang bisa ngencel Cuma driver ya Kalau driver sudah ngencel Artinya nanti bakalan Ngerugiin ya Ngerugiin si driver Karena Dapat mengurangi Nilai rating kita Nah ini ada juga Ini orderan Cumi bakar ya Ini juga jaraknya juga jauh Jadi gak direkomendasikan Ini sama-sama Dedi Saputra Ini juga Dedi Saputra Ini juga Dedi Saputra Nah jadi Buat teman-teman Ya lebih Bicek aja Ini roti bakar ya Satunya Satunya itu Sama-sama Roti bakar ya Ini ada Toko nabur ya Ini apa nih Anggur merah Rp 1.55 Kalau yang seperti ini Enggak usah diradenin ya Pesan anggur merah Jadi di malam hari ini Ya Hitungannya Ruat ya Kacau ya Jadi orderannya Banyak yang fiktif Dan belum jelas ya Dan Sebagai driver Harus tadi Harus hati-hati Jangan sampai Kita nanti Dirugikan Ini untuk Warung Cahaya Kita akan lihat No cocol No cocol ya Jadi Kalau seperti ini Biasanya driver Maksim yang lagi Ngetes akun ya Akunnya itu Apakah Bagus atau tidak Seperti itu Ya mungkin itu aja Teman-teman Tentang Orderan fiktif ya Yang Lagi Meraja rela Harus Terus waspada Dan tingkatkan Terus kewaspadaan ya Buat driver Pemula Juga hati-hati Jangan sampai nanti Yang Niat kita cari nafkah Malah dirugikan Salam Dari Maksim Jangan lupa Untuk subscribe Channel ini Biar Dapat Informasi Terbaru Dari channel ini Sampai Bertemu lagi Dan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa